Baik, kembali bersama Mr. Didik Firmanto, ya Mr. sudah kembali lagi, cukup sekitar setengah menit untuk masuk ke sesi 2. Sampai saat ini kalian masih bisa mendengar suara Mr. Angkat tangan. Bisa, masih bisa. Oke, Mr. akan mute lagi kalian. Nanti Mr. akan buka microphone kalian ketika sesi tanya-jawab atau ketika Mr. meminta kalian untuk membaca teks. Oke. Dan untuk chat. Kalian bisa lihat chat, ini Mr. akan sematkan di chat itu presensi untuk pertemuan kita. Ya, silakan kalian bisa lihat di chat, sudah ada ya link untuk presensi. Sekarang Mr. setting kalian hanya bisa chat kepada host atau kepada guru saja. Kalian sudah bisa presensi, bagi yang mau presensi ya cukup sekali presensinya. Baik, kita mulai. Kita akan belajar tema 6, subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Masih di KD 3.2, KD itu singkatan dari kompetensi dasar. Yaitu, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Ya, kemarin ada yang mengalami metamorfosis, ada yang tidak mengalami ya. Kayak ayam ini tidak metamorfosis. Dan untuk hewan yang metamorfosis pun dibagi menjadi dua. Ada yang metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna. Kalau sempurna itu ada fase larva dan pupa atau kepompong. Sedangkan yang metamorfosis tidak sempurna, dia tidak ada fase lava dan tidak ada fase pupa. Seperti kecoa, belalang, dan lain-lain. Sedikit mengulang, metamorfosis adalah proses perkembangan makhluk hidup dengan perubahan bentuk fisik dan fungsi tubuh yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Selanjutnya, upaya pelestarian makhluk hidup. Di sini, bagaimana kita bisa melesarikan makhluk hidup. Tentu saja makhluk hidup di sini maksudnya adalah hewan dan tumbuhan yang langka. Sehingga ada upaya khusus. Kalau rumput ini tidak langka. Jadi tidak perlu ada upaya khusus sampai ke negara, pemerintah. Ikut melesarikan apa? Melesarikan rumput. Tidak cocok ya. Tapi melesarikan apa? Bunga rafflesia. Ini cocok. Melesarikan apa? Melesarikan kucing. Tidak cocok. Melesarikan apa? Melesarikan harimau Sumatera. Nah, ini cocok. Melesarikan apa ini? Hewan langka. Kamu, hewan langka apa? Hewan langka hamster. Wah, enggak cocok. Ada yang punya hamster di rumah? Kucing ya. Vanda itu suka kucing. Baik. Melesarikan makhluk hidup, maksudnya hewan dan tumbuhan yang langka. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Jadi pemerintah ini harus membuat peraturan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Terutama yang terancam punah. Atau bahkan yang, ya enak punah berarti sudah enggak ada sama sekali ya. Yang terancam punah. Tujuannya agar orang yang melanggar tadi, yang berburu secara liar tadi, menjadi jerak dan memiliki kepedulian untuk melesarikan hewan atau tumbuhan. Yang kedua, jadi caranya yang pertama apa? Membuat peraturan pemerintah yang melanggar ditindak tegas. Yang kedua, cara melesarikannya yaitu dengan penangkaran serta pembudaya dayaan hewan dan tumbuhan langka. Nah, penangkaran ini dibuat untuk menyelamatkan hewan langka. Tidak cuma hewan, tapi juga penangkaran itu berlaku juga untuk tumbuhan. Apa sih penangkaran? Penangkaran ini dibuat sebagai upaya pemulihan hewan langka yang mengalami luka-luka dan trauma lingkungan. Jadi penangkaran itu kayak direhabilitasi. Diambil dari habitat aslinya, ditaruh di tempat khusus. Untuk kalau dia sakit diobati, kalau dia luka juga diobati. Atau kalau sedikit dia bisa dikawinkan dengan sesamanya, nanti ketika sudah banyak, sudah sembuh. Diambil lagi dari penangkaran, dikembalikan ke habitat aslinya. Penangkaran juga untuk tumbuhan langka. Lebih spesifik lagi namanya pembudidayaan. Pembudidayaan berarti dibudidaya. Diambil bijinya, ditanam, diperbanyak. Habis itu dikembalikan. Seperti contoh bunga Edelwis. Mister dulu waktu kuliah pernah mendaki gunung. Gunung Sindoro, di daerah Wonosobo. Itu katanya banyak Edelwis. Edelwis, Edelwis. Nah itu ya. Tetapi ketika Mister sampai puncak, bunga Edelwis sudah punah. Dan di situ ada bekas kebakaran. Dan besertanya ternyata terjadi kebakaran di situ. Sehingga bunga Edelwis semuanya habis terbakar. Caranya bagaimana? Supaya bunga Edelwis di puncak Gunung Sindoro kembali banyak. Ya dengan cara penangkaran atau pembudidayaan, kita ambil, cari bunga Edelwis yang tersisa, di bawah, turun ke bawah, diambil bijinya, ditanam yang banyak, di polybag, kalau sudah banyak, sudah lumayan gede, bawa lagi ke puncak, ditanam di puncak Gunung Sindoro. Nah itulah namanya penangkaran. Atau kalau tumbuhan pembudidayaan. Baik, selanjutnya. Wow. Ini ada gambar penyu. Gambar penyu. Oke. Yang kedua ini bunga Rafflesia. Kalau penyu ini ada di Karimun, Jawa-Jawa Tengah. Nah penangkaran bunga Rafflesia, ini ada di Taman Nasional Menu Betiri di Jawa Timur. Gambar yang ketiga. Ini fotonya siapa ini? Silakan bercermin. Ini orang hutan ya. Ini gambar orang hutan. Salah satu hewan yang hampir punah juga. Ada di Kalimantan Timur. Namun orang hutan juga ada di Sumatera. Bedanya nanti di warna bulunya. Dan ketebalan bulunya ya. Oke. Selanjutnya, perlindungan hewan dan tumbuhan langka itu ada yang dengan cara eksitu. X, kalau kalian ada ke tengah exit. Nah exit berarti keluar. Nah X itu berarti di luar habitatnya. Ini materi ini sudah pernah muncul ya di semester satu. Ini mengulang lagi ya biar apa namanya lebih menguasai. Karena di dalam KD masih disebutkan. Dan perlindungan hewan secara in situ. In itu berarti masuk di dalam. Di dalam habitatnya. Nah perlindungan in situ yaitu perlindungan di dalam habitat aslinya. Contoh. Ini bedakan. Ini keluar di penilaian harian itu besok. Contoh perlindungan in situ. Berarti hewan itu tidak diambil tetap berada di habitatnya. Di tempat hidupnya. Yaitu satu hutan lindung. Berarti ini hutan beneran. Hutan lindung. Yang kedua, suwaka marga satwa. Berarti di situ khusus untuk satwa. Ya hutan juga. Tapi lebih khusus untuk ada satwa tertentu yang dilindungi di situ. Yang ketiga, taman nasional. Taman nasional itu bukan taman terus dibikin manusia. Enggak. Itu semacam hutan atau savana real alami. Karena itu untuk perlindungan dibuatlah nama taman nasional. Ya bedakan dengan taman-taman. Taman di Wibraga bukan. Itu taman bikinan. Atau taman apa namanya. Sanmor UGM beda bukan. Taman nasional ini seperti ini. Taman nasional. Ini real alami. Dan yang keempat yaitu cagar alam. Nah keempat, perlindungan in situ ini bedanya apa. Hutan lindung apa, suwaka mergasat itu apa, taman nasional itu apa, dan cagar alam itu apa. Nanti kita cari lebih lanjut lagi. Selanjutnya, perlindungan in situ yaitu perlindungan di luar habitat aslinya. Contoh di kebun raya. Kebun raya. Yang kedua, kebun binatang. Ini juga keluar di penilaian harian. Contoh, tak bocorin ya. Tak bocorin, jangan bilang-bilang. Ya padahal ini dengar semua. Perlindungan in situ itu di mana saja. Kebun raya, kebun binatang. Nah bedanya kebun raya sama kebun binatang apa? Kalau kebun binatang lebih khusus untuk binatang. Kalau kebun raya lebih khusus untuk tumbuhan langka. Walaupun di dalamnya tetap ada hewannya. Kebun binatang pun sama. Khusus untuk binatang walaupun di dalamnya tetap ada tumbuhannya. Tetapi kebun itu, tempat konservasi itu dibuat, tujuan utamanya adalah untuk apa? Kebun raya tujuan utamanya untuk tumbuhan langka. Walaupun tetap ada hewan-hewannya di situ. Kayak kebun raya Bogor, ada kijangnya. Kebun binatang, gembira loka. Ya tetap ada contoh tanaman-tanaman yang langka. Museum zoologi, museum tentang binatang. Walaupun museum ada binatang-binatang langka yang masih hidup di situ, dilestarikan. Ada yang belum bisa dikembalikan ke habitat afrinya, karena dia belum bisa cari makan sendiri. Serta herbarium, ini tentang tumbuhan. Baik. Tempat pelindungan hewan dan tumbuhan. Nah ini tadi, cagar alam. Bedanya apa cagar alam dengan hutan lindung. Kawasan cagar alam mempunyai keadaan alam yang khas, seperti tumbuhan hewan atau ekosistem yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Cagar alam termasuk tempat pelindungan hewan dan tumbuhan secara in situ. Berarti hewan tumbuhan disesarikan di habitat aslinya. Kegiatan wisata tidak diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan cagar alam. Ingat nih bedanya, cagar alam enggak boleh untuk wisata. Tapi kalau taman nasional, itu sama-sama in situ. Boleh enggak untuk wisata taman nasional? Boleh. Melihat hewan-hewan langka di situ. Tapi kalau cagar alam tidak boleh. Ini bedanya. Catat nih bedanya. Cagar alam itu untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka secara in situ. Dan garis bawai, tidak boleh untuk wisata. Hanya petugas yang boleh masuk. Contoh cagar alam laut, pulau anak Krakatau. Dan cagar alam sibulangit di Sumatera Utara. Mister waktu SD kalau sekolah, dulu melewati hutan jati. Yang di salah satu area hutan itu ada area cagar alamnya. Banyak banget cagar alam. Hingga saat ini di Indonesia terdapat sekitar 227 cagar alam. Dulu Mister waktu SD benar-benar ngelewati satu jalan. Di situ ada hutan jati. Di sebelah hutan jati itu cagar alam. Itu di samping jatinya sudah gede-gede. Ada pohon papu, macam-macam. Pokoknya kayak hutan belantara gitu. Dan suara hewan banyak burung, monyet. Terdengar dari jalan. Karena tidak boleh masuk ke cagar alam ya Mister tidak masuk. Kalau masuk pun nanti katanya ada yang pernah lihat. Ada harimau juga pernah lihat. Ada burung merah juga di situ. Di cagar alam. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada gunung anak Krakatau. Yang berada di cagar alam pulau anak Krakatau di Selat Sunda. Kawasan tersebut memiliki kekhasan ekosistem berupa gunung berapi yang masih habis. Nah, ekosistem itu adalah kumpulan dari beberapa habitat. Kalau habitat ikan ada di air ya. Habitat kata, sekarang ada di air dan darat. Habitat burung ada di pepohonan. Nah, di situ ketika ada perairan, ada pepohonan, ada lumpur. Nah, itu namanya satu ekosistem. Selanjutnya, taman nasional apa ini? Tadi bedanya taman nasional dengan cagar alam. Taman nasional adalah kawasan pelesarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian. Jadi ada penelitiannya juga untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, untuk menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, ini kalau taman nasional, boleh kalian masuk, boleh berwisata di dalamnya, boleh berekreasi, boleh belajar, bahkan meneliti di situ. Taman nasional termasuk kawasan perlindungan in situ, berarti real, kehidupan aslinya ya, tidak dibuat buah. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia ini yaitu, taman nasional Gunung Halimun, Gunung Salak di Jawa Barat, dan taman nasional Lawrence di Papua. Wah, hingga saat ini di Indonesia terdapat kurang lebih 50 taman nasional. Oke, wah ini bunga elder wise yang bisa tadi cerita di Gunung Sindoro, yang sudah punah ketika itu. Namanya apa namanya? Mau bertanya apa? Mister, ayah saya peneliti komodo, Mister. Wih, keren. Berarti ke Pulau Komodo ya? Iya. Itu di sana taman nasional berarti ya? Boleh untuk wisata? Boleh. Oke, berarti itu masuk kategori taman nasional. Oke, bisa menikmati lagi ya. Ini bunga elder wise yang dapat dicumpai di Taman Nasional Gunung Gede Pangrangur di Jawa Barat. Ya, enggak usah di Jawa Barat, sebenarnya di Wonosobo ada ya, di Gunung Sindoro, bisa dianggap ke sana. Tapi hampir 199 persen jadi arang. Waktu itu musim kemarau dan banyak terjadi kebakaran. Tapi pas Mister naik, itu sudah mulai musim penghujan dan terjadi badai. Wah, itu pengalaman yang tidak terlupakannya naik ke Gunung Sindoro. Berangkat habis isa sampai puncak, Sindoro, subuh. Setelah subuh sudah mata di tebit. Solatnya di menjelang puncak itu Mister sholat subuh. Dengan berjamaah, wudunya pakai embun. Selanjutnya, suwaka margasatwa. Nah, suwaka margasatwa adalah kawasan yang menjadi tempat berkembang biak. Satwa khas yang perlu dilestarikan. Di Indonesia terdapat 75 suwaka margasatwa. Nah, kalau suwaka margasatwa itu bedanya. Kalau cagar alam berarti isinya tumbuhan dan hewan. Tapi enggak boleh untuk wisata. Nah, kalau Taman Nasional, tumbuhan dan hewan. Tapi untuk penelitian dan boleh untuk wisata. Oke, selanjutnya. Please move this window away from. Masih kelihatan enggak share screen-nya? Masih ya? Oke. Mister, stop dulu. Di sini ada sedikit error. Mister, ulangi lagi ya. Maksudnya share screen lagi. Nah, tadi sampai Edelwis dan suwaka margasatwa. Oke, suwaka margasatwa. Di Indonesia terdapat 75 suwaka margasatwa ya. Contohnya suwaka margasatwa di Pulau Bawian. Ada di Jawa Timur. Yang menjadi habitat rusa Bawian. Dan suwaka margasatwa di Pulau Rambur di DKI Jakarta. Yang menjadi habitat bagi burung-burung air. Di kawasan Jakarta. Nah, kalau suwaka margasatwa ini khusus untuk hewan. Selanjutnya, ini gambar rusa Bawian. Adalah sejenis rusa yang saat ini hanya ditemukan di Pulau Bawian di tengah Laut Jawa. Seri hidupin kipas nih, sumuk. Ini di suwaka margasatwa. Nah, kebun raya dan kebun binatang. Tadi bedanya sudah bisa sampaikan di awal. Kita baca. Kebun raya atau kebun binatang adalah lokasi tertentu yang dijadikan sebagai sarana penelitian. Hewan maupun pariwisata yang didalamnya terdapat koleksi tumbuhan. Kebun raya atau hewan itu untuk kebun binatang yang masih hidup tentunya. Kebun raya dan kebun binatang termasuk kawasan pelesarian eksito. Karena kebun raya ini bikinan manusia. Kebun binatang kalau di Jogja ini ada gembalka, ini bikinan manusia. Nah, hewan dari habitat aslinya dibawa keluar, dimasukkan ke kebun binatang. Itu namanya eksito, pelesarian di luar habitatnya. Nah, contohnya kebun raya Bogor, kebun raya Bali, kebun binatang ragunan, kebun dan taman safari Indonesia. Kalau di Jogja ini ada kebun binatang gembira lokal. Nah, ini gambar kebun raya Bogor di Jawa Barat. Dan menyimpan ribuan koleksi berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah bunga bangkai raksasa yang merupakan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Hewan dan tumbuhan yang terancam punah itu apa saja? Ini hewan apa? Ini harimau ya. Oke. Hewan terancam punah. Beberapa contoh jenis hewan yang terancam punah yang ada di Indonesia antara lain, badak, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan orangutan. Badak. Kalian tahu enggak ada dua jenis badak loh? Di Indonesia itu badak Jawa, rhinoceros, sundaikus, dan badak Sumatera. Badak Jawa, diseros, rhinus, sumatrensis. Ini nama ilmiahnya. Nama ilmiahnya. Badak Jawa atau badak bercula satu hidup di pulau Jawa. Sedangkan badak Sumatera hidup di pulau Sumatera. Kenapa badak kok jadi berkurang? Penyebab berkurangnya populasi badak adalah perburuan liar untuk mendapatkan culanya, ya, cula. Cula kalau kerbo itu, apa, tanduk, ya. Terus berkurangnya habitat terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang menjadikan hutan untuk pemukiman dan pertanian. Selanjutnya, ini badak Jawa. Badak Jawa, ini cirinya culanya hanya satu di sini, ya. Hidup di pulau Jawa, culanya cuma satu di atas hidungnya. Ini cirinya. Sedangkan badak Sumatera, ini culanya dua. Ini badak Sumatera, ukuran tubuhnya lebih kecil dibanding badak Jawa. Ini bedanya. Badak Jawa, culanya satu, tubuhnya gede. Badak Sumatera, culanya ada dua, tubuhnya lebih kecil. Nah, harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan hewan karnivor yang populasinya semakin berkurang dan satu-satunya di Indonesia yang masih bertahan saat ini. Harimau, banyak macam harimau, tapi yang masih bertahan harimau Sumatera. Dahulu ada harimau Bali, ada harimau Jawa, tetapi sekarang punah Jawa sudah terlalu banyak manusia. Tidak punya habitat lagi. Tersingkir. Begitu juga di Bali. Sumatera yang masih punya lahan yang luas, daerah yang luas, hutan rimba yang luas. Sehingga wajar kalau harimau Sumatera masih ada sampai saat ini. Kecuali nanti Sumatera penuh padat penduduk seperti Jawa, ya mau enggak mau pasti harimau Sumatera akan tersingkir dan akhirnya punah. Penyebab menurunnya populasi harimau Sumatera yaitu dengan berkurangnya kawasan hutan dan terjadi perburuan liar. Seperti ini ya, 2004. Ini hanya tinggal 400 ekor saja. Wah kasihan. Oleh karena habitatnya semakin berkurang, harimau terpaksa memasuki wilayah permukiman manusia. Bayangin kalau tiba-tiba ada harimau masuk ke kampungmu, masuk ke halaman rumahmu. Karena dia protes, hutannya sudah dipakai untuk kampung. Akibatnya harimau sering dibunuh. Kasian ya. Padahal dia masuk kampung karena dia sudah enggak punya tempat tinggal lagi, sudah enggak punya makanan lagi. Akhirnya masuk kampung, dibunuh deh. Ditangkap karena dia tersesat cari makan sehingga memasuki daerah permukiman manusia. Aduh manusia ya, disitulah kita kadang sedih. Lagi-lagi manusia, yang merusak hutan juga manusia, yang bunuhin hewan juga manusia, yang korupsi juga manusia. Manusia, manusia. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Keberadaan gajah Sumatera sudah semakin langka akibat banyaknya perburuan liar dan berubahnya habitat gajah menjadi perkebunan atau permukiman. Sama, hutan semakin sempit, enggak ada lagi hutan, enggak ada lagi makanan. Akhirnya gajah pun mati, masuk ke kampung, dibunuh. Dan banyak diburu untuk diambil gadingnya. Orang hutan. Ini ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Lagi-lagi Kalimantan dan Sumatera, kenapa? Karena Kalimantan dan Sumatera masih punya hutan yang luas. Orang hutan berkembang biak dengan sangat lambat, yaitu hanya melahirkan satu anak dalam waktu 7-8 tahun. Dan hanya memiliki tiga keturunan selama hidupnya. Orang hutan Sumatera dan orang hutan Kalimantan memiliki perbedaan fisik secara fisik maupun perlilaku. Nih, bedanya. Orang hutan Kalimantan atau Pongo Pygmayus, ini nama ilmiah, memiliki rambut berwarna coklat gelap. Ini coklat, lebih gelap. Sedangkan orang hutan Sumatera, dengan nama ilmiah, Pongo Abele mempunyai warna rambut coklat lebih terang. Ini coklat gelap, ini coklat terang. Kayak orang Jawa, sawo matang. Orang Papua, hitam kelam. Nah ini perbedaan yang lebih spesifik ya. Orang hutan Sumatera dan orang hutan Kalimantan. Bagaimana ukurannya? Kalau Sumatera lebih ramping, Kalimantan lebih gede. Orang hutan Sumatera coklat terang, orang hutan Kalimantan coklat gelap. Kalau orang hutan Sumatera makannya suka buah-buahan. Kalau kalian suka buah-buahan juga enggak? Suka ya. Kalau orang hutan Kalimantan suka buah-buahan, suka makan ikan. Ya kok kayak kita ya suka buahan, buah-buahan dan ikan. Tan suka serangga. Ada yang suka serangga nanti kayak orang hutan. Aku suka makan buah-buahan, suka makan ikan dan suka makan serangga. Wah kayak orang hutan nanti. Wah tapi kan suka makan belalang, belalang itu juga serangga. Waduh rebutan sama orang hutan nanti makan belalang. Cara hidupnya lebih banyak menghabiskan waktu di pohon. Dia suka di pohon. Kalau orang hutan Sumatera. Kalau orang hutan Kalimantan, dia suka di atas pohon, tapi terkadang berjalan-jalan di tanah. Selanjutnya. Oke Mr. stop share dulu. 10 menit lagi. Sekarang ini tumbuhan yang terancam punah. Tumbuhan yang terancam punah. Ini ada bunga bangkai raksasa. Bunga ini berukuran raksasa. Diameternya 1 meter. 1 tampah itu berarti bunganya. Cirinya adalah mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai. Aroma ini akan tercium saat bunga sedang mekar. Aroma ini bertujuan untuk menarik perhatian serangga seperti lalat agar hinggap untuk membantu penyerbukan. Selanjutnya adalah bunga rafflesia. Atau disebut padma. Padma raksasan. Ini dia tumbuhan parasit langka yang hanya tumbuh di daerah beriklim tropis. Ciri tropis itu iklimnya panas. Ciri khas tumbuhan ini adalah memiliki diameter 30-50 cm. Mengeluarkan aroma busuk dan berwarna merah serta terdapat bintik-bintik putih. Sebagai mana pada gambar. Tumbuhan ini langka karena hanya dapat tumbuh pada tanaman inang tertentu. Dia nempel di tumbuhan yang lain. Tidak bisa tumbuh di tanah. Kayak anggrek. Bunga ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk mekar. Selanjutnya anggrek hitam. Ini anggrek tetapi langka. Nama ilmiahnya adalah koloni pandurata. Merupakan jenis anggrek yang hanya tumbuh di pulau Kalimantan. Bunga tersebut termasuk tumbuhan yang terancam punah karena habitat asli anggrek hitam mengalami penurunan jumlah yang cukup besar. Karena semakin menyusutnya luas lautan di Kalimantan. Baik. Itu tadi materi tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk tanya-jawab kita masuk ke sesi 2. Ini Mr. akan end dulu. Kalian tetap di situ. Tidak usah kemana-mana. Mr. butuh waktu 1 menit untuk nanti masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di situ.